Intro Baik jangan maaf kita kembali lagi bersama kami di Jalan Da'wah BTV Meraih berkah meluju januah Tema kita masih membahas tentang istrimu bukan pembantumu Nah kali ini di subtema berikutnya di segmen ini A Bagaimana pahala saling membantu dalam urusan rumah tangganya Silahkan A Masya Allah Bunda Bunda Rumah tangga itu saling Apa? Rumah tangga itu saling bukan saing Catat itu status hari ini Rumah tangga itu saling bukan saing Bukan saing tapi apa? Saling Di rumah tangga saling menyayangi betul? Betul Di rumah tangga saling menghargai betul? Betul Di rumah tangga saling membantu betul? Betul Maka di antara kebiasaan Nabi SAW Nabi itu adalah seorang suami Yang sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Bagus atau tidak? Bagus Mulia atau tidak? Mulia Itu siapa tadi? Nabi Nabi SAW Betul? Betul Seorang Nabi Yang sangat mulia Sibuk berdakwah Tapi beliau Masih punya keinginan dan waktu membantu rumah tangga istrinya Pertanyaannya Suami ibu Nabi bukan? Bukan Rasul bukan? Bukan Surganya jelas belum? Belum Dosanya dikit banyak? Banyak Amalnya banyak dikit? Bikit Kadang kita jadi suami Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Amal kita dikit Dosa kita banyak Tapi berat sekali kita membantu pekerjaan rumah tangga istri Betul? Betul Padahal Seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Bukan berarti dia lemah Betul? Betul Bukan berarti dia hina Betul? Betul Tak justru seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Dia menempatkan dirinya untuk dihargai oleh istrinya Bunda punya suami suka bantuin pekerjaan rumah tangga kita Senang atau tidak? Senang Bahagia tidak? Bahagia Kita lagi repot Kita lagi susah Kita lagi susah Kita lagi luar biasa pekerjaan Tiba-tiba suami bantuin kita Senang apa enggak? Senang Kata yang di belakang ngomong gini Boro-boro Boro-boro Gimana dong A'a Kalau suami kita belum punya inisiatif Kita boleh bilang enggak ke suami? Boleh Sayang Boleh enggak kamu bantuin pekerjaan rumah tangga aku? Karena aku merasa berat dengan segala apa yang aku lakukan Betul? Betul Percayalah Seorang suami Yang suka membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Dia akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari istrinya Tapi seorang suami yang tidak peduli Yang acuh Tidak perhatian kepada istrinya Kepada pekerjaan rumah tangganya Mohon maaf Jangan berharap Istrimu menghargai kamu Betul? Betul Makanya Jangan gengsi wahai para suami Jangan Tapi juga sebaliknya Bunda Selesaikan tugasmu sebagai istri Betul? Betul Agar kemudian suamimu menyayangimu Tugas istri itu Hanya dua Hanya apa? Dua Satu taat kepada Allah Dua berbakti kepada Suami Jawab yang keras Masak tugas istri atau suami? Suami Masak tugas istri atau suami? Suami Suami Nyuci baju tugas istri atau suami? Suami Suami Ngepel nyapu bebersih rumah tugas istri atau suami? Suami Tugas istri hanya berapa? Tua Jadi kalau suami nyuruh masak? Masak Masak Kalau suami nyuruh masak? Masak Kalau suami nyuruh nyuci? Nyuci Kalau suami nyuruh ngemong anak? Ngemong Kalau suami nyuruh beberes rumah? Beres Jelas atau tidak? Jelas Tugas ibu sebagai istri berbakti kepada? Suami Maka bunda saat jadi istri jangan suka ngeluh dengan pekerjaan rumah tangga Tapi suami jangan sampai engkau mengatakan itu kan pekerjaan istriku Istriku Aku mah diem aja Jangan Boleh jadi istrimu melakukan pekerjaan itu sebagai bakti kepadamu Betul? Betul Tapi jadi suami tolong hargai istri Betul? Betul Sayangi istrimu penuhi kebutuhannya Betul? Betul Istri yang bahagia rumah tangga akan bahagia Istri yang bahagia anak-anak bahagia Amin Maka mohon maaf Ustaz Saya mah jadi istri yang menderita terus Ustaz Ini kalimat yang terkesan sederhana tapi dalam sekali Betul? Betul Bagaimana mungkin bunda bisa semangat jadi ibu yang baik bagi anak-anak Kalau bunda masih tersakiti jadi seorang istri Betul? Betul Please Jangan menyakiti hati pasanganmu Kalau engkau tidak ingin disakiti dalam hidupmu Suami yang sayang sama istrinya Maka Allah akan sayangi hidupnya Betul? Tepuk tangan itu buat kita semua Kita akan beri kesempatan lagi untuk bertanya buat jamaah yang sudah hadir Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Gak ada Gak ada tapi angkat tangan Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nuni Dari Majelis Talim Alkarumah Ini Aak Saya punya tetangga Dia begitu sayang sekali dengan istrinya Sampai istrinya pun ke dapur itu tidak pernah bisa Boleh gitu Karena dia juga tidak mau istrinya kotor Dan dapur itu juga tidak mau kotor Jadi dia itu selalu Suami itu selalu beli aja Beli aja makanan Selalu ada sedia makanan Selalu beli Nah sayang saya tanyakan Berkurangkah Pahala untuk seorang istri yang Tidak pernah menyediakan makanan Nanya beli terus Kayaknya pahala kalau uang belanja Hanya itu Aak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sayang banget suaminya ya Seorang amaran tapi sayang sama istrinya Jangan basah mama Kotor man Masya Allah Beli Masya Allah Mau ngepe jangpe mama Beli rumah lagi Masya Allah bunda Ya Bersyukur kalau punya suami yang sayangnya luar biasa begitu Betul? Betul Mama jangan nyuci Aku tidak mau tanganmu Kasar Kasar Mama jangan masak Masakanmu gak enak Mama jangan masak Masakanmu gak enak Bersyukur punya suami yang begitu Betul Tapi juga mohon maaf ya Ayah juga jangan Se overprotective itu Coba ulangi Gak bisa Susah Yang gampang-gampang aja apa sih So overprotective Ayah ulangi Saya lupa ya Karena Citerap Citerap Ini citerap Saya kan biasa ngisi anak-anak millennial ya Ini kolonial Iya Iya pokoknya itulah pokoknya Iya gak apa-apa Istri kita mungkin Masaknya masih belajar Iya gak Tapi Rasanya Bagi seorang istri Memasak buat suami Kebahagiaan bukan Wah Ibu bisa masak Iya Buat suami Terus suami bilang gini Masakanmu sayang Paling enak di dunia Istri langsung pingsan tuh Kata istri Fitnah Masakan ku gak seenak itu Tapi kan Mohon maaf Menurut Aama biasanya Bagi istri tuh Masak buat suami tuh Kebahagiaan ya Nyetrikain baju suami Suami pake Keliatan gagah Gara-gara baju yang kita setrika Bahagia gak Apalagi mohon maaf ya Suami Di antara Kebahagiaan istri itu apa Saat istrimu Dibanggakan Di depan teman-temanmu Pendalin nih Pendalin nih Istri saya Aduh Jadi kalo kita ketemu orang Ngajak istri kita Kita bilang sama teman kita Bre Bro Bro Dulu bro Sekarang bre Bre Bro Tau gak Gue Sekarang jadi kayak begini Gara-gara siapa Gue nih sekarang nih Jadi begini Kalo bukan Karena istriku Rasanya gak mungkin Iya bro Dulu lu macan Sekarang kucing Makanya Jangan kaget Di balik suksesnya suami Pasti ada doang istri Betul 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 Mudah-mudahan Bunda punya rumah tangga yang terus saling menjaga dalam kebaikan Amin Luar biasa ya Oke Berarti selanjutnya Iya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ibu Iib Dari Majista Alim Majista Alim Nurul Hikmah Pengkolan Cikarang Barat Oke Ini pengkolan kan Pengkolan Ijin Pak Ustaz Iya Saya dari muda Awalnya emang udah bekerja Sampai Sekarang Sampai Dari muda sampai sekarang Awal pertama menikah Saya emang udah bekerja Oke Terus Langsung menikah Saya Belum punya suami Bapak Bapak Bentar Punya suami Dari muda Ibu sudah bekerja Iya Sampai menikah Saya orangnya gak bisa diem Gak bisa Maksudnya gak bisa santai Santai gitu Saya gak jeruk ibu diem Pelan-pelan Biar Pertanyaan terjelas Kalau saya jeruk ibu diem Ibu ternyata nanya Ya Maksudnya pelan-pelan Ibu Dari muda sudah bekerja Sampai ibu bernikah Sampai sekarang punya suami Punya suami Nah lanjutin gitu Terus saya dilarang Untuk Apa Untuk bekerja Disuruh berhenti Maksudnya gitu Berhenti Iya Saya bingung Pak Ustadz Biasanya kan saya Kerja Maksudnya untuk Tambah-tambah penghasilan Biar double Gitu Karena sudah terbiasa bekerja Buat tambah penghasilan Saya bingung nih Apakah saya harus Terus berhenti suami Atau tidak gitu Iya Maksudnya begitu Pak Ustadz Minta pendapat dari Pak Ustadz Apa maksud ibu T Tentu-tentu aja Ya maksud ibu apa Ini kan maksudnya Bang Bedu kan Maksud ibu Maksud ibu apa Maksud saya Minta solusi Sekarang saya gak ganggu Ibu dari awal Sampai akhir Langsung tanya Bu ya Oke coba saya Selamat bu Karena saya dilarang Untuk Bekerja Bekerja Jadi saya bingung Untuk mendapat penghasilan Maksudnya Biar double Dapat penghasilan Jadi penghasilan itu Cuma untuk Dari suami doang Oke Cukup Belum Masih kurang Satu aja masih kurang Pak Ustadz Oke Kurang Gimana pendapatnya Pak Ustadz Minta solusinya Agar saya Dobel penghasilannya Maksudnya Biar Ibu maunya yang mana sekarang Nah Mau kerja Atau mau di rumah aja Nurutin suami Maksudnya biar pendapatan kita Sampai Maksudnya Pak Ustadz Ibu sekarang milih Ah nanya Ibu mau tetap kerja Atau mau ngikutin Perintah suami berhenti Mau tetap bekerja Ya udah kerja aja Kalau gitu Tapi kan Suami menelarang Biar berhenti Maksudnya Berarti ini masalahnya Di ibu atau di suami Ibu Suruh Ibu suruh berhenti Atau suami Betul Kalau suami Suruh berhenti Istrinya bekerja Cukupi dong Kebutuhan istrinya Nah Betul Betul Kenapa ibu memilih Untuk terus bekerja Karena suami ngasihnya Kurang Kurang Betul Pertanyaannya Mohon maaf Kurang kurang pabuk Pertanyaannya Mohon maaf Menurut Ini izin ya Saya khawatirnya Saya salah Tapi menurut saya Sebesar Apapun Pendapatan Mu Suamimu Pasti cukup Untuk hidup Betul Tapi mohon maaf Sebesar Apapun Pendapatan Suamimu Tidak akan Pernah cukup Untuk gaya hidup Tepuk tangan Atuh Boleh jadi Yang kurang Bukan kehidupannya Tapi gaya hidupnya Gak juga Ustadz Ibu Saya percaya Izin ya Bunda sayang Ini yang saya rasakan Dengan izin Allah ya Dulu izin saya juga kerja Saya juga kerja Pertanyaannya Waktu izin saya kerja Rizkinya Sama atau beda? Sama Ternyata Ini rumus ya bunda Kalau kita yakin Sama Allah Apa yang ditakdirkan Untukmu Tak akan pernah pergi Darimu Betul? Betul Rizki itu Sudah tertakar Tak mungkin Tertukar Kalau rizkinya Segitu Yakin Kok Allah Bakal dikasih segitu Betul? Maka bundanya Dulu harus yakin Ke Allah Yang jadi masalah Bunda aja Gak yakin Sama Allah Suaminya Kurang Makanya Saya kerja Sok bundan Mohon maaf Ibu kerja Suami kerja Mohon maaf Secara duit Mungkin ada Betul? Tapi ketenangan Ada gak? Berantem Bertengkar Selisih pendapat Ibu pulang kerja Suami pulang kerja Dua-duanya capek Betul? Suami Pengen Ibu Diimah Cicing Ngurus Anak Betul gak? Jaga rumah Betul? Betul Tapi juga catat Wahai suami Kalau kamu bilang Istrimu jangan bekerja Kamu kerjanya Harus lebih semangat Sayang Betul gak? Harus lebih giat Betul tidak? Lebih kreatif Betul tidak? Agar jangan sampai Istrimu merasa Penghasilannya Hilang Betul? Percayalah Ibu Doakan suami Sayang Mulai hari ini Kamu kerja sendiri Aku nonton TV di rumah Kamu kerja Aku doakan Yang terbaik Untukmu Tapi ayah Tolong titip hatimu Jangan pergi kemana-mana Betul? Ibu Bunda Uang mah bisa dicari Betul? Betul? Tapi ketenangan hati Gak bisa dicari Jadi percayalah Allah selalu menakar Rizki yang terbaik Untuk kita Betul? Ibu semangat Puk tangan dong Buat bunda yang tadi bertanya Tapi emang itu Kenyataan juga Yang saya alami Betul lah Saya sama istri juga Waktu itu sempat kerja Tapi yang ada malah Waktu untuk anak hilang Waktu ngurus keluarga hilang Akhirnya Hilangnya lebih banyak Daripada yang dapetnya Masya Allah Itu yang terjadi Betul bu ya Ketawai saya Silahkan Pernah selanjutnya Ibu Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bercerita sedikit Tentang suami saya Iya Ini masalah pribadi saya Dengan suami Jadi suami saya itu Orangnya baik Ke anak Ke istri Baik lah gitu Perhatian Terus Dia rajin juga di rumah Tapi satu Yang saya gak suka sama dia Yaitu Ustadz Saya gak boleh Biasanya gini Biasanya kita ada ketemuan nih Sama Kan anak saya model kan Saya kalau Suka ngantar-ngantar Itu diijinin Anak saya kan model kan Terus-terus Tapi Tapi kalau saya ketemu Sama temen-temen saya Yang untuk Ke majelis taklim Atap tuh Dia kayak ngelarang gitu Jangan mama Gak boleh Reoni Apa pokoknya Serba dilarang Gak boleh sama dia Kamu kalau pergi Harus sama saya Gitu kan Jadi kalau buat saya Kayak gak adil gitu Jadi saya tuh Kayak berontak gitu kan Suatu hari saya Izin Malam tuh Pak besok mau ketemu Sama mama Gitu kan Kan apa Tau kan si ACB-nya gitu Kak Bedu ya Tapi dia tetap Gak boleh Kamu gak boleh pergi Gini-gini gitu Itu udah Setahun-dua tahun Saya kan kesel juga gitu Akhirnya saya Paginya itu Berangkat tuh Berangkat Tanpa izin suami Iya Karena sudah kesel Tapi saya tetap telpon Pak Saya pergi ya Saya udah di jalan Udah OTW Oke OTW Terus Iya tuh OTW Orang tua Wow Terus tuh dia Dia kayak yang marah Kamu tuh tau gak sih Kamu tuh pernah lihat ceramah gak Kalau istri itu Dilarang sama suami itu Gak boleh berangkat Bener Itu kayak dur Gitu kan Gimana dur Bukan dur Bukan dur Bukan ya Dur Kayak Masih di bawah dur Kayak gini Ini mau lanjut apa Enggak Karena kan udah janji Gitu kan Tapi saya tetap Nekat Udah Karena udah di pertengahan jalan kan Ya udah tuh saya Baru berapa ini Pulang Gitu kan Jadi Kayak yang Aduh kayak gak nyaman banget Gitu Ustaz Jadi Itu tuh jadi penyesalan Karena memang suami saya Udah almarhum akhirnya Jadi di Di tanggal 17 Februari 2022 itu dia Gak ada Ustaz Jadi itu Saya memarahin suami tadinya Udah gak ada suaminya sekarang Jadi itu tuh kayak penyesalan Itu Jadi itu kayak penyesalan Buat saya Semur hidup kali ya Karena saya siap Kalau ke makam Saya selalu nangis Nangis tuh di pusarannya Cuma bilang Teringat kejadian ini Ya karena gini Bapak Dulu tuh saya pernah Ya gitu Gak nurut Nama suami Gitu kan Baik Ibu Kita bisa menangkap Bahwa Cerita Ibu Yang kita sampaikan Kepada kami semua Adalah Hari ini Penyesalan Teringat kembali Bagaimana Membalas Atau mungkin Bisa dianggap Ini adalah Durhaka di seorang istri Kepada suami Ya itu Yang saya tanyakan Itu Durhaka kakak Saya sama almarhum Suami saya Dan bagaimana Saya menembus Saya begitu Bu ya Sabar Ya Allah Bunda Kadang cinta itu Semakin terasa Saat orang yang kita cintai Tidak ada Betul Rindu itu Rindu itu Semakin hadir Ketika orang yang kita cintai Pergi meninggalkan kita Betul Maka nasihatnya adalah Cintai Sayangi Orang yang kamu cintai Selama Allah Masih menitipkan Kepada kita Terus Sekarang Sekarang dia sudah Bahagia dengan keadaan itu Tapi doanya Tidak akan pernah berhenti Dari kita Kita dengan yang sudah wafat Sama-sama hidup Kita masih hidup di dunia Dia hidupnya di alam kubur Maka dia merindukan Doa Cariah Pahala Dari apa yang bisa kita hadirkan Betul Kita doakan Untuk Bunda Izin mohon maaf Yang suaminya telah wafat Semoga Allah terima iman Islamnya Allah ampuni dosa-dosanya Dan semoga Allah Jadikan kuburannya Taman di antara Taman surga Dan yang masih ada Suaminya Pegang erat-erat Jaga baik-baik Siap Tepuk tangan buat ibu tadi yang bertanya Sebagai penembus rasa bersalah dan dosa Dilakukan dengan cara tadi Berbuat baik atas nama suami ya Agar bisa menjadi pahala Oke Silahkan lagi yang bertanya Sebelah sini oke ibu Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dede Sumarni Dari Majelis Salim Nurul Hidayah Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saya mau cerita ya Saya punya usaha kecil-kecilan Dan usaha saya itu Saya kerjakan sendiri Kemudian suami saya melihat saya mungkin Kasihan ya Dia mengusulkan Untuk Mencari Pembantu Untuk mengerjakan tugas-tugas saya Tapi saya Dalam hati saya Saya tidak mau Karena saya takut Takut Suami saya Selingkuh sama pemberukan Panjaman sekarang Astaga Panjaman sekarang Musimnya kayak gitu Pak Usad Iya Kemudian Emang yang saya Saya rasakan Saya juga berat Mengerjakan sendiri ya Kadang saya sakit-sakitan Nah bagaimana Pak Usad Solusinya Solusinya Overprotective Bagaimana Bagaimana Solusinya Untuk Diri saya Dan Suami Saya mohon Penjelasan Dari Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akan cari Solusinya Setelah ini ya Jadi jaman Jangan kemana-mana A.A.Hilwan akan menjawab Pertanyaan dari Ibu yang takut Pakai pembatu Karena takut Suaminya seliku Amat pembatunya Tetap bersama kami Di Jadawa B.T.V Meraih berkah Menuju jana